Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual bakso keliling ini hanya bisa pasrah saat dibawa ke kantor polisi atas kasus pencurian di jalan Batuara, Yamakasar. Aksi pencurian bermula saat pelaku melihat korban mengambil uang dari dompet yang tersimpan di bawah bagasi motor. Usai memastikan situasi aman, pelaku melancarkan aksinya dengan menyelipkan tangannya ke dalam bagasi motor dan mengambil dompet milik korbannya. Usai menjalankan aksinya, pelaku lalu meninggalkan lokasi. Aksi pelaku yang terekam kamera pembantu atau CCTV milik warga pun viral di media sosial. Saat diperiksa, petugas pelaku mengaku uang hasil curian senilai 3 juta digunakan untuk membayar hutang. Terus saya dorong-dorong saya, terus saya singgah, langsung curi gerok anunya. Kenapa kau tahu ada isinya trompet? Saya lihat pak. Kau lihat apa? Lihat dia mengambil uang. Di mana? Di bawah saya dari motor. Kalau dilihat dari TKP, untuk TKP memang ada CCTV yang password pada saat kejadian. Jadi, saya kira dengan hasil CCTV ini tidak bisa lagi mengelak. Termasuk pada saat dia melakukan aksi kejahatan dengan mengambil dompet. Terima kasih telah menonton!